KANTOR KEMENKO DAN RUSUN ALIAS RUMAH SUSUNA SN DI IKN NUSANTARA KELAR DESEMBER 2024 Hal itu diungkapkan Kepala Otorita IKN Nusantara, Basuki Hadimulyono baru-baru ini. Kabarnya, Kementerian PU minta 14,87 triliun rupiah di APBN 2025 untuk pembangunan IKN Nusantara. Adalah Menteri Pekerjaan Umum, PU, Dodi Hanggodo mengajukan penambahan anggaran untuk IKN Kaltim di tahun 2025. Besaran anggaran yang diminta Menteri PU untuk IKN Kaltim di tahun 2025 ini sebesar 14,87 triliun rupiah. Tambahan anggaran untuk IKN Kaltim tersebut termasuk dalam total anggaran yang diminta Kementerian PU tahun 2025, yakni 60,6 triliun rupiah. Dalam rapat kerja, RAKER, dengan Komisi VDPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 3 Desember 2024, Dodi Hanggodo mengatakan, ya untuk tahun 2025 sendiri kami berniat mengajukan tambahan sekitar 60,6 triliun rupiah. Secara rinci, pengajuan penambahan anggaran untuk IKN tersebut dibagi untuk sektor Direktorat Jenderal, DITJEN, DINAMARGA sebesar 9,9 miliar rupiah. Anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan jalan di dalam kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, pembangunan jalan tol atau jalan bebas hambatan, dan duplikasi jembatan Pulau Balang Bentang Pendek 2. Kemudian untuk sektor DITJEN cipta karya sebesar 4,969 miliar rupiah yang akan digunakan untuk penyelesaian pembangunan sistem penyediaan air minum, spam, sanitasi, gedung kantor pemerintahan, kantor kementerian pertahanan, Polri, dan Badan Intelijen Negara, BIN. Pada kesempatan berbeda, Kepala Otorita IKN, OIKN, Basuki Hadimuryono mengatakan bahwa sejumlah proyek infrastruktur di IKN kelar pada Desember 2024 ini. Yakni, kantor kementerian koordinator, Kemenko, serta rumah susun, rusun, aparatur sipil negara, ASN. Ekosistem kotanya di bawah Kemenko sudah banyak gerai-gerai yang buka. Selain Excelso yang sekarang, itu sudah ada beberapa, rumah makan juga, ungkap Basuki saat ditemui di kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, PPN, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, BAP Penas, di Jakarta, Senin, 18 November 2024. Basuki mengatakan jumlah rumah menteri di IKN akan ditambah, yang semula hanya 36 unit, menjadi 48 unit. Basuki juga membeberkan koordinasinya dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait rencana pemindahan ASN KRIKN. Bertahapkan. Saya harus melaporkan apa saja yang sudah siap, atau kantor-kantor. Semua sudah siap, tapi juga eselon I berapa saja, eselon 2 berapa saja, staff berapa, termasuk huniannya, tutur Basuki. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.